Di antaranya Paulus memperingatkan orang-orang kolose, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasu tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, Benarlah nubut Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 15 ayat 1-9. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, Ketika Yesus pergi berkotba dan mengajar, Dia sering bertabrakan dengan para pemimpin agama tentang masalah menjaga tradisi. Misalnya, memetik bulir padi ataupun bulir gandum pada hari sabat, Penyembuhan pada hari sabat, Makan dengan tangan yang tidak dicuci, dan lain sebagainya. Di dalam Matius 15 ayat pertama hingga 9 yang sudah kita baca tadi, Yesus menjelaskan secara panjang lebar bahaya tradisi. Bagaimana mereka menjaga dapat membatalkan perintah Tuhan. Betapa menyimpannya bisa membuat ibadah kita sia-sia di hadapan Tuhan. Tradisi sangat penting dalam beberapa agama. Di gereja katolik Roma, tradisi ditempatkan sejajar dengan firman Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam kamus katolik halaman 41-42 berbunyi demikian. Ini adalah artikel iman dari keputusan Dewan Fatikan, Bahwa tradisi adalah sumber ajaran teologis berbeda dari kitab suci dan itu sempurna. Oleh karena itu, untuk diterima dengan persetujuan internal yang sama dari kitab suci. Karena itu adalah firman Allah. Apakah kita harus percaya pada tradisi? Ya, karena itu adalah tradisi memiliki otoritas yang sama dengan alkitab, menurut katekismus katolik untuk dewasa pada halaman yang ke-11. Hampir setiap gereja protestan memiliki tradisinya sendiri. Seringkali tradisi yang diterima membedakan antar denominasi. Untuk menjadi anggota denominasi tertentu, seseorang harus menerima tradisinya. Dalam perlindungan hari ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah tradisi itu? Apakah tradisi selalu salah? Jika tidak, kapankah suatu tradisi menjadi berdosa? Mari kita mulai dengan yang pertama, makna tradisi. Kata tradisi itu sendiri berasal dari bahasa Yunaninya paradosis yang berarti memberi atau menyerahkan. Ini mengacu pada pengajaran yang diturunkan baik perkata secara lisan atau tertulis. Seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, tradisi sering diterapkan pada ajaran lisan para tua-tua. Tradisi ini sering dibagi menjadi tiga kelas. Beberapa hukum lisan, konon diberikan oleh Musa sebagai tambahan dari hukum tertulis. Putusan berbagai hakim yang menjadi presiden dalam masalah peradilan, interpretasi dari yang diadakan para rabi, sangat dihormati di dalam penghormatan bersama dengan tulisan dari kitab-kitab perjanjian lama. Sebelum pertobatannya, Paulus adalah pendukung setia tradisi Yahudi. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dan dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganyaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 14. Seperti memahami Katolik Roma dan Yunani, pandangan mereka tampaknya paralel ataupun sejajar dengan pandangan Yahudi. Apa yang mereka anggap sebagai tradisi adalah apa yang mereka yakini ajaran tentang Yesus atau para Rasul bertahan secara lisan daripada melalui tulisan. Dari berbagai dewan yang telah meninggalkan berbagai keputusan, dari berbagai pemimpin gereja seperti Paulus yang dianggap terinspirasi oleh wahyu dari Tuhan, Tentu saja, orang diharapkan menerima kata-kata tradisi dari Tuhan dan telah diteruskan dengan setia. Seperti ditemukan di dalam Alkitab, kata tradisi seperti itu tidak ditemukan di dalam perjanjian lama. Kata tradisi ditemukan 13 kali di dalam perjanjian baru. Tiga kali mengacu kepada ajaran Rasuli apa yang telah disampaikan oleh para Rasul 1 Korintus 11 ayat 2. Apakah dengan kata secara pribadi atau surat bisa dicek di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 15? Orang Kristen yang diharapkan untuk patuh dari 2 Thessalonica 3 ayat 6. Sepuluh kali mengacu kepada tradisi para nenek moyang atau tradisi manusia. Seperti dalam teks atau bagian paralel kita dari Matius 15 ayat 2 sampai 6, Markus 7 ayat 3 sampai 13. Dari mana orang Kristen Yahudi telah dibebaskan termasuk Paulus. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini juga adalah pengakuan Rasul Paulus dari Galatia 1 ayat 14. Yesus tidak merasa terikat untuk mematuhi tradisi nenek moyang. Beberapa tradisi yang dia pelihara tidak masalah. Seperti pergi ke pesta perkawinan. Kemudian menghadiri hari pentabisan baik Allah. Tapi dia tidak mudah, tidak punya masalah dengan melanggar. Tradisi yang ada. Memetik biji-bijian gandum atau penyembuhan pada hari sabat. Makan dengan tangan yang tidak dicuci. Rupanya Yesus tidak menganut pandangan tentang tradisi yang diturunkan secara lisan. Ia tidak pernah mengikuti tradisi para nenek moyang. Ia mengajukan banding atas otoritas firman yang tertulis, yakni hukum Musa atau otoritasnya sendiri sebagai anak Allah. Tidak semua tradisi salah ketika itu adalah ajaran yang diilhami Tuhan, diberikan dan ditulis oleh manusia yang disetujui Tuhan. Tradisi harus diperhatikan. Tetapi ketika tradisi adalah doktrin atau interpretasi yang diturunkan oleh manusia yang tidak terinspirasi, maka seperti tradisi orang Yahudi itu patut dicurigai. Saat kita kembali ke teks kita, Matius 15, ayat 1-9, Yesus menunjukkan bahaya tradisi manusia. Tradisi dapat membatalkan firman Tuhan. Yesus memberikan teladan di dalam menghormati orang tua. Tradisi para nenek moyang mengajarkan memberi persembahan di baik Allah membebaskan seseorang dari memberi pemeliharaan kepada orang tuanya. Dengan demikian membuat perintah Tuhan tidak berpengaruh. Ada tradisi manusia hari ini dengan pengaruh yang sama, seperti praktik pembaptisan percik, sebuah tradisi dari manusia. Ketika seseorang menjaga tradisi percikan, mereka membuatnya sebagai perintah Tuhan, maka baptisan selam menjadi tidak berpengaruh. Dengan menjaga tradisi seperti itu, seseorang sebenarnya menolak perintah Tuhan. Markus 7, ayat 8-9 Tradisi dapat menuju kepada penyembahan yang salah. Ketika tradisi manusia diajarkan pada tingkat yang sama dengan perintah Tuhan, itu mengarah pada penyembahan yang sia-sia. Ibadah seperti itu mungkin tampak mengesankan, tetapi sebenarnya itu adalah ibadah yang kosong, tidak berharga. Pertama, karena Tuhan tidak memerintahkannya. Kedua, karena tidak mencapai kebutuhan kebaikan kita sebenarnya. Kolose 2, ayat 20-23 Tradisi dapat menuju kepada ibadah yang hipokritis. Tradisi manusia cenderung ke arah ritualisme. Lihat saja ritual yang ditemukan di dalam banyak agama yang tidak memiliki dasar kitab suci. Ritualisme semacam itu sering dilakukan berulang kali dengan sedikit pemikiran tentang asal-usul dan tujuannya. Mudah untuk menjalani ritual seperti itu dengan hati dan pikiran memikirkan hal yang lain. Menyembah tanpa hati atau pikiran manusia adalah penyembahan yang munafik. Menurut Matthew 15, ayat 7 sampai yang ke-8. Kesimpulan, apakah tradisi itu? Itu hanyalah ajaran yang telah diturunkan. Dalam kasus manusia yang diilhami seperti para rasul, diberikan secara langsung atau melalui tulisan. Tradisi seperti itu baik dan boleh diikuti. Dalam kasus transmisi lisan, diberikan melalui rantai manusia yang tidak terinspirasi, tradisi seperti itu patut dicurigai. Yesus tidak memegang tradisi yang disampaikan secara lisan orang Yahudi setara dengan firman Tuhan yang tertulis. Kita juga tidak harus memegang tradisi yang disampaikan secara lisan setara dengan firman Tuhan yang tertulis. Paling buruk, tradisi manusia bisa menjadi sia-sia dan mematikan. Ketika ketaatan terhadap tradisi menuntun seseorang untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Ketika tradisi diajarkan sebagai doktrin setara dengan kitab suci ataupun firman Tuhan. Ketika mengarah kepada ritualisme dilakukan tanpa melibatkan hati dan pikiran manusia, dari perkataan Yesus mari kita waspadai bahaya tradisi dan pastikan bahwa iman dan amalan kita didasarkan pada firman Tuhan tertulis. Bukan interpretasi dan ajaran orang-orang yang tidak diilhami ataupun diinspirasi. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, Kita bersyukur mempunyai alkitab yang sudah tertulis dan sangat cukup memadai dan bahkan berlimpah sebagai penuntun kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, marilah kita hati-hati dengan tradisi. Kita kritisi apakah patut diikuti atau tidak. Karena kita sudah memiliki firman Tuhan yang menjadi dan landasan ataupun dasar doktrin kita yang kuat serta solid. Kiranya setiap diri kita diberikan hikmat surgawi untuk menilai segala sesuatu, termasuk menilai tradisi, termasuk di dalam menjalankan tradisi imlek. Mari kita pilah dan pilih mana yang sesuai kita lakukan, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih telah menonton!